Hai teman-teman milenial, masih bersama kita di Items Informasi ke teman-teman milenial Tentunya di Mata Milenial Indonesia TV Matanya Indonesia Nah teman-teman nih kita tadi udah bahas berbagai macam jenis-jenis pulau Ternyata pulau itu bukan cuma ada yang dibentuk dari dalam bumi aja Atau dari kekuatan alam Tapi juga bisa dibentuk oleh tenaga manusia Dan ini seperti janji kita sebelumnya kita akan bahas Ada pulau-pulau indah mana aja yang wajib kalian kunjungi Dan salah satu pulau terindah yang ada di dunia adalah pulau Capri yang terletak di Italia Jadi udah bukan rahasia lagi bahwa ini adalah salah satu pulau yang paling jadi buruan Oleh wisatawan di seluruh dunia Karena pulau ini dilengkapi dengan pantai-pantai yang super duper indah Selain menawarkan keindahan alam Jadi pantai ini juga memiliki spot wisata yang menarik Di antaranya adalah Blue Grotto Giardini Augusto Dan juga Monte Solaro Selanjutnya kita akan jalan-jalan ke Yunani untuk melihat pantai Santorini Nah ini juga pasti teman-teman udah banyak yang tahu At least udah pernah melihat gambarnya di sosial media Lo pernah denger ya Di berita-berita nih Jadi ini adalah pulau yang letaknya itu sekitar kurang lebih 200 km dari daerah Tani Yunani Luasnya ini juga bisa dibilang cukup luas ya Sekitar 73 km Dan memiliki populasi sekitar 13,6 ribu jiwa Nah kalian kalau misalkan ke pantai Santorini ini Nggak cuma disajikan pemandangan-pemandangan yang indah juga Tapi kalian juga bisa melakukan wisata-wisata yang seru Seperti kalian bisa berpetualang ke Palea Kameni Kalian juga bisa mengunjungi situs wisata kuno di Akrotiri Jalan-jalan ke Kota Vira Menyantap makanan-makanan khas Santorini Yaitu Giros dan juga Sofavski Serta menikmati sunset yang nggak kalah indahnya Masih di benua Eropa Selanjutnya ada di Perancis, Polinesia Tepatnya ada Pulau Bora Bora Pulau Bora Bora ini merupakan salah satu destinasi favorit Karena memang terkenal akan lagunya Dan juga air lautnya ini terkenal biru jernih Selain itu juga resort disini mewah-mewah kak Jadi karena membahas soal mewah Jadi budget kalian kalau mau berkunjung harus banyak ya Dan juga selain kalian bisa menikmati fasilitas dari resort mewahnya Kalian juga bisa menikmati keindahan bawah lautnya Dengan melakukan kegiatan snorkeling ataupun scuba diving Next juga ada Pulau Fiji yang berlokasi di Samudera Pasifik Tepatnya Fiji ini merupakan kepulauan Karena di tempat tersebut terdapat 332 pulau Yang merupakan destinasi favorit bagi para pecinta pantai Karena di tempat ini banyak menemukan hamparan pasir putih Laut yang jernih, laguna terumbu karang dan juga udaranya yang hangat Gak hanya pantai Fiji juga memiliki beberapa air terjun yang tidak kalah indah dari pantainya Benar banget dan ngomongin masalah pulau-pulau terindah di dunia Rasanya gak abdul kalau kita gak ngomongin negara kita tercintai Yaitu Indonesia Mungkin kalian juga udah gak asing sama yang namanya Pulau Komodo Dimana sesuai dengan namanya Ini adalah habitat asli dari Komodo Dan di pulau ini yang jadi daya tarif itu gak cuma Komodonya aja Tapi kalian juga bisa menikmati keindahan alam dari ketinggian Dan sehingga ini pemandangannya bisa benar-benar clear jelas gitu kalian melihatnya Dan kalian juga bisa melakukan wisata air lainnya seperti snorkeling Kemudian kalian juga bisa berenang bersama kuda laut, paus, serta berbagai macam spesies ikan yang unik lainnya Wow cantik banget dan aku gak kaget karena memang banyak orang juga foto pre-wedding tuh disini ya Dan maksudnya cantik banget Ini tuh adalah salah satu pulau yang bikin aku gak pengen banyak jajan selama pandemi Supaya abis pandemi selesai aku bisa langsung ke Pulau Komodo sih jalan-jalan Dan gak cuma ngeliat cantiknya aja kita bisa berenang sama hewan-hewan tadi ya Bener banget Next kita ini akan jalan-jalan lagi tapi gak terlalu jauh dari Indonesia Yaitu kita akan ke Filipina Disana ada yang namanya Pulau Palawan Jadi pulau ini adalah pulau yang memiliki daya tarik Karena pasir pantainya ini putih serta air lautnya tuh jernih banget sehingga kalau misalkan kalian lihat Kalian bisa ngeliat sampai ke dasarnya itu kayak gimana Wow Dan tempat lain yang harus kalian kunjungi ketika kalian kepalawan adalah Taman Tuba Taha yang merupakan taman bawah laut Yang merupakan rumah bagi terumbu karang, ikan, dan hewan laut lainnya Selain itu pulau ini juga dihiasi dengan beberapa tambahan bakau, sungai, dan juga disertai dengan danau serta air terjun yang bisa kalian kunjungi Wow jadi memang itu keunggulan dari berkunjung ke pulau kan Kita gak cuma ngeliat pantai cantik aja Tapi biasanya juga ada daya tariknya tersendiri misalnya ada air terjun, danau, atau mungkin beberapa pulau itu ada gunungnya juga ya Kak Benar banget pasti Dan kalau tadi kita udah ke yang deket-deket aja aku mau mainnya jauh, aku pengen ke Afrika Ada pulau frigate di Seychelles Jadi pulau ini sama dengan pulau-pulau sebelumnya pantainya sama cantiknya Tetapi yang unik adalah kita bisa menyaksikan kura-kura Aldabra Raksasa Dengan panorama bebatuan dan pepohonan yang menjulang tinggi Serta pasirnya tentu saja yang masih putih dan juga bersih Dan gak sampai disitu saja wisatawan juga disuguhkan dengan keindahan dasar airnya yang cantik Dan pulau ini merupakan sebenarnya adalah pulau pribadi yang disewakan untuk wisatawan Wow kalau misalkan pulau pribadi ini berarti bisa lebih kebayang lagi ya harganya tuh kayak gimana Jadi mungkin kalau misalkan punya keluarga atau mungkin ada acara-acara yang kuat-kuat berkecukupan bisa banget nih langsung jalan-jalan ke pulau ini Selanjutnya juga gak kalah cantik ada Saint Lucia di Leser Antilles Berlokasi di Laut Karibia bagian timur pulau ini memiliki keunikan Dimana selain tentunya pantainya yang cantik tapi di pulau ini itu rumah-rumah penduduknya itu dicat dengan warna cerah Supaya terlihat indah Selain itu di pulau ini juga ada gunung berapi piton yang menjadi objek wisata utama di pulau ini Dan juga di pulau ini terdapat hutan rimbun yang menjadi habitat dari burung kolibri Wah ini kalau misalkan kita liburan ke pulau ini jadi tuh rasanya kita juga bisa melihat gimana sih kekayaan fauna yang ada di sana ya Karena pasti nih fauna-faunanya juga khas dari pulau ini Dan kadang kan kalau di iklan air mineral tuh suka menggambarkan suasana pantai seger ya Kayaknya ini sangat menggambarkan ya ada burung kolibri Ada gunungnya juga airnya bersih rumah-rumah cerah Wah kebayang banget kalau foto di sana Pasti kalau misalkan melihat sendiri itu rasanya juga beda ya Dan salah satu pulau yang membentang di Hawaii adalah pulau Kauai Selain itu bagi para wisatawan yang ingin berkunjung ke sini Juga bisa mengunjungi tempat-tempat lain yang gak kalah menarik Seperti Waimea Canyon Pantai Poipu Pegunungan Waiyakale Air terjun Wailau Napaliko State Park Dan Vintage B-Plant Flight Dan selanjutnya dari Hawaii kita terbang lagi jauh ke Norwegia Di sana ada Pulau Senja Dan Senja merupakan salah satu pulau yang terbesar juga nih yang ada di Norwegia Jadi Pulau Senja dihuni gak terlalu banyak orangnya Cuma sekitar 5.000 penduduk aja Dan memiliki kontur seperti perbukitan dan penggunungan Sehingga ini lokasinya jadi salah satu tempat favorit untuk hiking Dan selain itu pulau ini juga memperbolehkan wisatawan Atau bisa memberikan kesempatan untuk melihat salah satu keindahan dunia Yang pastinya gak boleh dilewatin Yaitu Aurora dan juga Midnight Sun Waktu terbaik untuk melihat Aurora adalah di bulan September sampai Maret Dan untuk yang ingin melihat Midnight Sun Kalian bisa menikmatinya pada saat musim dingin tiba Jadi kalau misalkan pengen ke Norway Untuk ke Pulau Senja Kalian harus lihat dulu ini bulan apa untuk menyaksikan apa Betul Aku sendiri punya cita-cita paling gak sekali ya Seumur hidup untuk menunjungi Norwegia Supaya bisa melihat Aurora ini Bener banget Dan pastinya kalau tadi kita udah jalan-jalan keliling dunia Kita bakal kembali lagi ke Indonesia di segmen selanjutnya Karena kita memiliki banyak banget pulau yang gak kalah cantiknya Kalau misalkan dibandingkan dengan yang di luar negeri Iya, karena tadi kita baru nyebutin komodo aja Tapi masih banyak pulau-pulau cantik lainnya Jadi jangan kemana-mana Tetap di ITEMS Informasi ke teman-teman milenial Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa